Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman swantarajit semuanya selamat datang lagi di channel swantarajit di video kali ini aku mau ngasih tutorial granny square motif hati seperti udah teman-teman lihat di thumbnail dan disini aku juga ada contohnya ini adalah granny square tapi di tengahnya itu dia kayak ada motif menonjol timbul berbentuk hati seperti ini nah ini biasanya cocok dipakai buat bikin selimut kemudian tas atau sawal bantal kalau teman-teman pengen cantik atau lebih rame warnanya juga bisa dicampur ya jadi misalkan bikin granny square pakai 4 atau 5 warna kayak gitu nanti kanan kiri atas bawahnya itu bisa disambung-sambungin dengan warna yang berbeda seperti itu nah disini untuk ada cuba banyak aku ada gunting ada penanda ini pakai 2 atau 3 nanti silahkan disiapin kemudian benangnya aku pakai milk cotton ini merek kiri dan disini aku pakai hakpennya ukuran metrik ya jadi disini ada 3 mm oke teman-teman nggak usah lama-lama langsung aja kita mulai oke langkah pertama langsung aja kita buat slip knot letakkan hakpen di bawah benang putar ke depan ke belakang tahan bagian persilangan ambil benang seperti ini atau bebas sebisanya teman-teman ya kemudian tambahkan rantai sebanyak 29 plus 1 atau totalnya 30 rantai oke disini udah selesai aku ada 30 rantai lanjut teman-teman turun ke rantai yang kedua 12 disini kita jalan dari sisi sebelah kiri kita membuat single crochet berarti total disini sampai ujung ada 29 single crochet silahkan masing-masing serantainya diisi dengan satu single crochet ya Hai nah ini aku udah sampai di single crochet paling terakhir atau single crochet ke 29 jika sudah tambahkan satu rantai ke atas kita putar balik masukkan hakpen di lubang hasil single crochet pertama dari belakang isi dengan single crochet masing-masing single crochet isi dengan satu single crochet juga di baris yang kedua juga akan terbentuk sebanyak 24 29 maaf 29 single crochet ya silahkan lakukan cara yang sama seperti ini bolak-balik sebanyak empat baris ini aku lanjut di baris yang ketiga caranya juga masih sama empat baris single crochet sudah terbentuk seperti ini dan kita akan masuk ke baris kelima tapi sebelum itu silahkan pasang penanda di lubang paling tengah atau lubang ke-15 ya jika sudah tambahkan satu rantai putar balik kita masuk di baris yang ke-5 sama disini silahkan masing-masing lubang isi dengan satu single crochet kecuali di lubang yang ada penandanya nanti akan kita isi dengan bubble stitch oke masuk di lubang yang ke-15 kita lepas dulu penanda ambil benang masuk di lubang ke-15 tarik bawah ke atas keluarkan dua benang pertama jika sudah ambil benang lagi masukkan tarik benang bawah ke atas kita keluarkan dua benang paling pertama lakukan caranya sama lagi ini yang ketiga seperti ini nah di hakmen sekarang ada lima benang semuanya keluarkan bersamaan jika sudah kita jalan di lubang yang keberapa ini berarti ke-16 ya langsung kita isi dengan single crochet seperti ini jalan lagi sampai ujung kemudian di atasnya kita isi dengan single crochet lagi satu baris berarti untuk di atasnya adalah baris yang ke-6 ya nah baris ke-6 full kita isi dengan single crochet total nanti juga akan terbentuk sebanyak 29 single crochet ini adalah baris yang ke-6 lanjut sekarang kita masuk di baris yang ke-7 tambah satu rantai putar balik kita isi masing-masing lubang dengan single crochet kecuali lubang yang ada penandanya nah disini aku udah pasang penanda kita hitung dari sebelah kanan temen-temen ya jadi yang warna orange ini adalah lubang ke-13 dan yang warna biru ini ini adalah lubang ke-17 silahkan dilanjut lubang yang ada penandanya nanti akan kita isi dengan bubble stitch kita masuk di lubang yang ke-13 kita lepas dulu ambil benang masukkan di lubang ke-13 tarik bawah ke atas keluarkan dua benang pertama lakukan caranya sama ini yang kedua dan ini yang ketiga nah jika sudah di pihak pen ada empat benang langsung kita keluarkan semuanya bersamaan lanjut kita membuat single crochet di lubang selanjutnya satu ini yang kedua dan ini yang ketiga kemudian masuk di lubang yang ke-17 sama kita membuat bubble stitch lagi Hai seperti ini Hai kemudian untuk selanjutnya caranya sama teman-teman hanya fokus di baris baranjil ya ini yang aku bikin adalah baris ke berapa 1 2 3 4 5 6 ke 7 nanti diatasnya baris ke-9 ke-11 ke-13 dan seterusnya teman-teman silakan mengikuti perhitungan yang udah aku tulis di video ini jadi ini adalah rumusnya perhitungannya teman-teman fokus di sana saja ya bagian-bagian yang aku blog itu adalah bagian yang harus teman-teman isi dengan bubble stitch sedangkan baris-baris yang baris genap baris genap itu teman-teman dan langsung aja isi full dengan single crochet sekarang kita masuk di baris yang ke-9 langsung aja tambahkan satu rantai putar balik isi masing-masing dengan satu single crochet kecuali bagian lubang yang udah aku isi penanda nah untuk di baris yang ke-9 ini jadi lubang pertama kita itu dari sebelah kanan ya ini adalah lubang yang ke-11 12 13 14 15 16 17 18 19 jadi lubang ke-11 dan lubang ke-19 nanti akan kita isi dengan bubble stitch silakan untuk selanjutnya teman-teman langsung mengikuti perhitungan yang udah aku bikin kemudian nanti kita akan ketemu di baris ke-19 teman-teman sekarang aku masuk di lubang yang ke-19 ini aku udah mau putar balik nah di lubang ke-19 ini akan ada tiga lubang yang harus kita isi dengan bubble stitch seperti yang perhitungan yang udah aku tunjukin teman-teman bisa screenshot ya kalau misalkan bingung nah disini untuk lubang yang aku isi dengan bubble stitch itu dari sebelah kanan ada lubang ketiga lubang ke-15 dan lubang ke-27 untuk lubang ketiga dan ke-27 itu sama perhitungannya dengan baris ke-17 atau baris yang ada di bawahnya bubble stitch yang ada di bawahnya yang membedakan hanya satu bubble stitch yang ada di lubang ke-15 nah untuk lubang baris atasnya itu juga ada lebih dari dua lubang yang harus kita isi dengan bubble stitch perhitungannya udah aku tulis juga teman-teman langsung aja diperhatiin ya lubang nomor berapa yang harus kita isi dengan bubble stitch hai 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 selamat menikmati terima kasih telah menonton! Nah teman-teman sekarang kita masuk di baris yang ke-25 Nah di baris yang ke-25 kalau teman-teman lihat perhitungannya Di sana ada 4 lubang yang harus kita isi Yakni lubang ke-9,10 dan 20,21 Nah untuk penanda yang warna biru ini adalah lubang ke-9 Sedangkan untuk penanda warna orange adalah lubang ke-20 Kemudian masuk di lubang yang ke-9 Kita lepas penandanya, kemudian kita membuat bubble stitch Dengan cara yang sudah aku tunjukin ya, kayak gini aja Kemudian di hakpen ada 4 benang, keluarkan bersamaan Lalu kita jalan di lubang yang ke-10 Kita membuat slip stitch dulu Seperti ini Lalu ambil benang Masih di lubang yang ke-10 kita membuat bubble stitch Karena ini kita gak jeda ya Jadi bener-bener lubang di sebelah kirinya Keluarkan 4 benang Lanjut jalan di lubang yang ada di tengahnya Sampai ketemu bagian penanda lagi Kita masuk di lubang yang ke-20 Kita lepas penanda Ambil benang Kita membuat bubble stitch Keluarkan Lalu masuk di lubang yang ke-21 Kita buat slip stitch Kemudian ambil benang Kita buat bubble stitch lagi Oke sisanya ini kita tinggal isi dengan single crochet Kemudian setelah ini kita masih ada 4 baris lagi ke atasnya Itu kita isi dengan single crochet juga Menyesuaikan dengan yang awal Karena di awal tadi kita membuat 4 baris single crochet terlebih dahulu Maka di atasnya kita juga harus menambahkan 4 baris single crochet Supaya total barisnya ini sama-sama 29 Jadi untuk lubang single crochet ke kiri Ini jumlahnya yang bagian lebar ya Ini jumlahnya 29 Ke atas ini jumlahnya untuk barisnya juga 29 Oke untuk single crochet Di atas motif bubble stitch paling terakhir ini Bagian slip stitch itu tidak perlu diisi ya teman-teman ya Jadi yang diisi adalah lubang hasil bubble stitch saja Sedangkan slip stitch yang tadi kita gunakan untuk menyambungkan Bubble stitch satu dan yang lainnya Itu di tengah-tengahnya tidak perlu diisi Jadi ini kita skip Lanjut kita masuk di lubang bubble stitch depannya Karena kalau kita isi berarti jumlah single crochetnya nanti akan bertambah Jadi di skip aja ya Nanti di bagian depannya juga seperti itu Slip stitch di tengah ini kita skip Jadi kita hanya perlu mengisi hasil bubble stitch saja Seperti itu Silahkan dilanjut Nah teman-teman hasilnya kurang lebih seperti ini Ini benang yang warna hijau memang sedikit lebih kecil Ketimbang benang yang warna merah Jadi ukurannya pun jadinya juga sedikit berbeda Padahal aku ini beli di toko yang sama Cuma ternyata Ukurannya berbeda seperti ini Beda-beda tipis Tapi untuk perhitungannya Kanan kirinya dan segala macamnya itu sama ya Benar-benar sama persis Untuk warna hijau ke kirinya itu juga ada 29 single crochet Keatasnya juga ada 29 baris single crochet Hasilnya kurang lebih seperti ini Kalau teman-teman mau bikin multas dan juga lainnya Saran aku cari benang yang benar-benar ukurannya sama Supaya ketika dia ditempel Dia nggak panjang sebelah kayak gini Sebenarnya ini bisa aja sih Kalau mau agak ditarik juga Sebenarnya bisa aja Oke Ya segitu aja teman-teman untuk tutorial aku kali ini Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis kolom komentar Kalau masih ngerasa video tutorial aku terlalu cepat Speed di Youtubenya silahkan diturunin Oke teman-teman Segitu aja untuk tutorial aku kali ini Thank you for watching See you on the next video Bye-bye See you on the next video Bye-bye Terima kasih.